Pak, mengenai adanya supporter tanpa tiket memasuki sedang GBK nih Pak, bagaimana ya Pak? Ya, kami sudah mengidentifikasi tadi malam adanya penonton tanpa tiket masuk ke dalam stadion. Ini setelah sekitar pertengahan pertandingan kami lihat kok tiba-tiba ada beberapa titik itu yang sampai ditanggap pun ada diisi. Langsung kami meminta pihak keamanan untuk melihat dan mengecek dan minta secepatnya melakukan pendebalan-pendebalan keamanan di beberapa titik. Dan kami akan melakukan identifikasi dan investigasi lebih detail apakah ada orang dalam yang bermain. Dan ini Pak Ketum sudah meminta kita, kalau ada orang dalam kita akan langsung tindak karena ini sudah belanggar ya. Di samping itu, hasil evaluasi singkat kemarin, kami akan melakukan perubahan total manajemen keamanan khususnya untuk masuk dalam stadion. Dan kemarin sudah kita sepakati juga, jadi kita cepat banget rapat ya, bahwa untuk bulan November kami akan bekerjasama dengan crowd manajemen dan pihak keamanan yang profesional menangani ini. Jadi kami sangat serius karena ini masalah keamanan, kenyamanan, keselamatan, itu harus kami jaga betul. Maka tidak ada lagi ampun akan diambil alih dan akan dikoordinasikan ke orang-orang profesional. Jadi sekalian kami minta maaf dan mohon maaf juga, kalau pada bulan November nanti, untuk masuk akan lebih ketat, sedikit merepotkan, tapi pasti untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kita semua. Jadi ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih.